Kenter Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur sejauh ini belum pernah mengeluarkan data Kewarga Negaraan Bupati Saburejo terpilih, Orient Patriotri Wukore, baik saat pencelonan kepala daerah pada September 2020 lalu, maupun saat polemik status keluarga negaraan yang bersangkutan bergulir sejak beberapa waktu lalu. Meski demikian, Kewarga Negaraan Bupati Saburejo terpilih, saat proses Pilkade September 2020, Bawas Lusa Burejo pernah bersurat ke kantor imigrasi kelas 2B Kupang dan meminta klarifikasi status keluarga negaraan Orient Patriotri Wukore. Kala itu, kantor imigrasi Kupang melalui surat resmi ke Bawas Lusa Burejo menyatakan Orientri Wukore adalah warga negara Indonesia. Namun, klarifikasi tersebut ditarik kembali oleh kantor imigrasi Kupang dan menyarankan Bawas Lusa Burejo mengajukan permohonan data ke Kanwil Hukum dan HAM NTT. Tapi hingga kini, saran tersebut tidak pernah ditanggapi Bawas Lusa Burejo. Menyarankan agar Bawas Lusa Burejo mengirimkan kembali surat permohonan status keluarga negaraan dari bakal calon Bupati Saburejo atas nama Orient Patriotri Wukore ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya diteruskan kepada Direkturat Jenderal Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa sampai dengan saat ini, tanggal 5 Februari 2020, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur belum menerima surat permintaan data kewarga negaraan ataupun laporan terkait hilangnya kewarga negaraan atas nama Patriotri Wukore. Terkait polemik status keluarga negaraan Bupati Saburejo terpilih, Orient Patriotri Wukore, pihak kanwil hukum dan HAM NTT menyatakan data keluarga negaraan yang bersangkutan akan diperjelas dan diproses oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur